Pada perang itu, tidak semua orang yang di dalam perang itu adalah permusulan. Bahkan di dalam perang itu ada anak dan bapak yang berperang. Bahkan ada kemenangan dengan mamanya berperang. Bahkan ada yang berperang itu adalah anak yang berani membunuh ayamnya. Ayah pun berani membunuh anaknya dalam perang pada itu. Karena untuk membela agama Allah. Karena untuk membela agama Allah. Karena kita ketahui, kalau tidak ada anak apapun, harus mencintai seseorang, harus mencintai orangnya. Mereka adalah hari saja berasal dari hati-hati. Dalam kudus muslim ditatatkan bahwasannya Anda akan terkenalkan kenikmatan iman itu adalah ketika Anda benar-benar mencintai Allah. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana Anda sebenarnya mencintai Allah itu adalah menghaktikan waktu Anda sholat. Pada saat Anda sholat, di dalam tafsur al-Azhar kita katakan dalam tafsur dunia Anda bahwasannya jika Anda benar-benar orang yang beriman dan mencintai Allah itu adalah lihat kekhususan Anda pada waktu sholat. Apakah Anda benar-benar khusus? Apakah saat sholat itu pikiran Anda lagi melawan-lawan dulu ya? Jadi tidak terfokus kepada sholat. Dan pada saat sholat, apakah Anda langsung mendiri atau berdoa terlebih dahulu atau menjikir terlebih dahulu? Di situ Anda bisa menilai bagaimana Anda mencintai Allah dan tidak menunjukkan cinta-cinta kepada apapun. Karena Allah di situ adalah sebagai penyamping kebahayaan menurut kita. Karena sesuatu yang kita cintai di dunia ini, kita akan kita mengelamatkan. Karena yang hanya kita mengelamatkan yang atas telah menemani kita sampai jatuh kelahan-kelahan adalah Allah Tuhan wa ta'ala. Baiklah, di sini kita mengetahui bahwasannya di Bodo Pesan Keren, atau Bodo Pesan Keren, kita sama-sama melakukan sebuah perjuangan yang disebut dengan status perjuangan untuk branding diri ke depannya. Untuk menjadi siapa yang kita kira-kira. Di situ kita memang harus ditutup untuk mencintai sebuah pelajaran, mencintai sebuah ilmu, mencintai ini dan mencintai itu agar kita mendapatkannya. Tetapi di saat itu juga kita lupa untuk melibatkan Allah dan Allah pun lupa untuk melibatkan kita untuk sukses ke depannya. Mungkin kesuksesan itu hanya buat orang-orang yang mau berusaha dan selalu melibatkan Allah. Seperti itulah kesuksesan yang terlalu banyak. Beritahu teman-temanku sekalian, kesempatan itu tidak akan datang dua kali, tetapi kesempatan itu akan datang kepada orang-orang yang terutuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!